Intro Lingkup Pemerintah Kota Kupang selenggarkan acara pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang atau jasa di lingkup pemerintah Kota Kupang. Wali Kota Kupang Dr. Javirston R.U. Kore S.I.M.M. pada kesempatan tersebut mengingatkan bahwa sumpah yang telah dilakukan adalah salah satu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia, di mana tanggung jawabnya adalah memelihara dan mengamatkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Ada pun 11 orang pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Kupang adalah sebagai berikut. Dr. Randus Atrianus Lucy M.M. diangkat sebagai Inspektorat Kota Kupang. Dr. Randus Agus Ririmase APMSI diangkat sebagai Sekda Kota Kupang. Orson Genes Nawa Esa diangkat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Dan selanjutnya sampai dengan nomor 11, Muhammad Afandi Mokdar, SKM, diangkat sebagai Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa Ahli Muda. Pada hari ini, Senin, tahun 21 bulan Desember, tahun 2020, mengatakan saya, Dr. Jepri, Dr. Jepri, Dr. Jepri Ston, R.I.M. Korek, Wali Kota Kupang, 1. Dr. Randus Adrianus Lucy M.M. MIP 196-10-2020-198-612-1, Kinspektorat Kota Kupang. 2. Dan selanjutnya sampai dengan nomor 11, Muhammad Afandi Mokdar, SKM, N821-1624-D, Romali-12-2020, tanggal 14 Desember 2020, tentang pemerintahan pengangkatan pejabat tinggi Pratamas dan pejabat fungsional pengelola barang dan jasa di lingkung pemerintah kota Kupang dan agama, dan yang untuk membuat pejabat tersebut, tenang mengangkat sumpah binangkara mahalur agama sebagi berikut. Kupang Spektrum NTT Niksontai melaporkan. Terima kasih telah menonton!